Intro Nama saya Sophia Margreta Siahaan dari kelas PUNBA 2 Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum karya karagaman hayati Di lingkungan sekitar kita, kita dapat menemui berbagai jenis makhluk hidup Berbagai jenis hewan, misalnya ayam, kucing, serangga, ataupun yang lainnya Dan berbagai jenis tumbuhan seperti rumputan, mangga, jambu, dan lain-lain Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri khas tersendiri Sehingga terbentuklah kaneka ragaman makhluk hidup yang disebut kaneka ragaman hayati ataupun biodiversitas Kaneka ragaman hayati merupakan lahan penelitian dan pengembangan ilmu yang sangat berguna untuk kehidupan manusia Kaneka ragaman hayati dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya yang mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem Dan proses-proses ekologi yang dimana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya Kaneka ragaman dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu lama yang akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya Sehingga akan menimbulkan spesies baru Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda yang akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda pula Kaneka ragaman juga dapat terjadi akibat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan Faktor genetik adalah sifat dari makhluk hidup itu sendiri yang dipengaruhi oleh hidupnya Sedangkan faktor lingkungan adalah faktor dari luar makhluk hidup yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan kimia, dan lingkungan biotik Dalam pembahasan laporan praktikum Kaneka ragaman hayati Dari praktikum yang telah dilaksanakan di lapangan Bahwa suatu tanaman terdapat varietas rangga dengan jumlah yang cukup banyak Dan terdapat juga berbagai penyakit yang timbul pada tanaman tersebut yang menyebabkan gangguan baik secara morfologi maupun fisiologi Pengendalian tanaman dilakukan dengan cara penggunaan pesticida dengan pesticida alami dan juga sintetik Varietas rangga pada tanaman tersebut dapat juga disebut dengan hama Hama merupakan suatu organisme yang mengganggu tanaman, merusak tanaman, dan menimbulkan kerugian secara ekonomi Penyebab penurunan Kaneka ragaman hayati yang berasal dari kegiatan manusia diantaranya Perusahaan habitat, pencemaran lingkungan, dan penggunaan bahan kimia secara berlebihan Kegiatan manusia tersebut seperti penerbangan hutan secara liar, dan perusahaan terumbu karang Usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan melestarikan Kaneka ragaman hayati Yaitu reboisasi atau penghijauan, pelestarian insitu maupun eksitu, serta penegakan hukum dan kebijakan Demikian penjelasan laporan praktikum Kaneka ragaman hayati dari saya Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih